Bang Tani akan bagikan satu bahan yang Bang Tani juga akan eksperimen di sini. Ini bahan ini. Ini biasanya Bang Tani dosisnya untuk ayam Bang Tani ini penuh, satu kilo seperti ini. Tapi karena kali ini Bang Tani akan mencoba satu bahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tani di kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Bagaimana kabar di kota pemirsa? Hari ini di Jakarta panas sekali. Ini Bang Tani barusan siramin area tempat bermain ayam supaya agak basah sedikit. Supaya debu dan tidak terlalu panas di sini. Nah kali ini di konten kali ini Bang Tani karena bertepatan dengan jadwal pemberian makan sore ayam wetekon. Bang Tani akan bagikan satu bahan yang Bang Tani juga akan eksperimen di sini. Ini bahan ini menurut banyak referensinya dia memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Ada yang bilang 19%, ada yang bilang 20%, ada yang bilang 30%. Intinya cukup tinggi. Di samping itu dia juga memiliki kadar, kalium juga tinggi, nitrogen juga, kemudian ada fosfor. Dan masih banyak bahan-bahan lain, nutrisi yang diperlukan untuk ayam, yang baik untuk ayam. Nah, bahannya apa itu? Nanti Bang Tani akan share. Ikuti terus video ini, jangan sampai ada yang dilewatin. Sebelum kita mulai konten ini, seperti biasa, silakan bantu Bang Tani dengan subscribe channel Tani Dukota. Silakan beri dukungannya, kemudian like, kemudian share, dan berikan komen apabila ada pertanyaan. Bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel Tani Dukota, Bang Tani ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang berlipat dan memudahkan segala urusannya. Amin. Seperti biasa, Bang Tani dalam memberikan pakan ayam, Bang Tani biasa memberikan kali ini 5-12. Dan ada campuran nasi di dalamnya, kemudian ada pakan untuk petelur. Kemudian, ini biasanya Bang Tani dosisnya untuk ayam Bang Tani ini penuh, 1 kilo seperti ini. Tapi, karena kali ini Bang Tani akan mencoba satu bahan ini, yaitu yang kita lihat sama-sama, ini adalah namanya Azula. Nah, nanti Bang Tani akan tambahkan sekitar 20% dari Azula ini ke sini. Jadi, ini untuk penuhnya dengan Azula. Nah, inilah Azula. Azula, dari berbagai referensi yang Bang Tani baca dan pelajari, ada yang bilang Azula setidaknya memiliki kadar protein 19%. Itu jadi cukup baik. Dia juga memiliki kandungan nutrisi yang lengkap untuk ayam. Ini adalah salah satu makanan terbaik untuk ayam. Jadi, jenis tanaman alternatif yang baik untuk ayam. Sampai ke akarnya pun, dia ternyata memiliki bakteri yang baik untuk pencernaan ayam. Menurut penelitiannya begitu. Azula ini cocok sekali untuk unggas. Walaupun dia juga bisa digunakan untuk ikan atau tanaman untuk pupuk, Tapi dia, menurut penelitiannya yang terbaik adalah untuk unggas. Salah satunya adalah ayam. Kalau untuk ikan, itu malah kurang baik. Jadi, tidak boleh terlalu banyak. Karena dia ada zat, kalau tidak salah namanya seperti lilin begitu, yang memperburuk pencernaan ayam. Tapi kalau untuk, sorry, untuk yang memperburuk pencernaan ikan. Jadi, kalau untuk ayam justru bagus, tapi kalau untuk ikan tidak baik. Kurang baik kalau banyak-banyak. Selain mudah tumbuh, Azula ini tadi juga nanti dia pertumbuhannya cukup cepat. Jadi, kalau sudah memiliki ini, Alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan tidak akan pernah beli lagi. Setelah beli bibit pertama, akan bisa kita budidayakan tersendiri. Seperti Bang Tani, Bang Tani juga sedang coba budidayakan. Supaya besok tidak tergantung lagi kepada pakan pabrikan. Karena dari berbagai video yang pemirsa Tani di kota lihat, Bang Tani selalu menekankan kalau bisa pakan kita mandiri, tidak beli. Salah satunya, makanya kita selalu cari dan belajar bersama apa sih yang bisa jadi alternatif pakan pabrikan. Ini yang Bang Tani temukan saat ini adalah Azula. Makanya, bagaimana cara pemakaiannya? Yuk kita lihat sama-sama. Pemakaiannya kita cukup ambil saja, kita saring pakai serokan seperti ini ya. Supaya airnya tidak ikut. Karena airnya ini, sebetulnya air tidak apa-apa. Tapi kalau diminum, sebaiknya janganlah. Karena ini air termasuk kotor. Tapi baik untuk tanaman Azula. Karena dia dari air lili. Nanti Bang Tani akan, insya Allah akan membuatkan selanjutnya bagaimana cara pembuatan kolam untuk Azula ini. Bagaimana cara budidaya Azula yang paling mudah, yang menurut Bang Tani tahu. Yang Bang Tani tahu adalah yang paling mudah adalah seperti ini. Nah, kita ambil Azulanya, kita saring. Supaya airnya tidak terbawa. Kemudian, kita bisa campurkan ke pakan tadi. Airnya nanti kita pakai air sumur. Habisnya memang air hujan, kan? Seperti biasa, pemirsa pasti sudah hafal dengan khas Tani di kota. Tapi karena air hujan sedang sudah didapat, jadi kita pakai air sumur saja. Kemudian kita campurkan. Kalau masih kurang basah, kita bisa tambahkan air. Ini kayaknya sudah cukup basah untuk membasahi ini. Nanti kita aplikasikan ya kepada ayam ya. Yuk, kita aplikasikan makanan dengan campuran. Azulanya ini kepada ayam. Kita lihat bagaimana nafsu dan selaranya. Nah, itu ternyata. Manjaknya makan. Tapi sepertinya mereka juga suka, kan? Sepertinya tidak berebut, Bang Tani selalu bagikan ini di berbagai tempat makanannya. Bang Tani sudah selesai kasih makan. Kelihatannya mereka juga cukup bernafsu. Kita lihat ya, kayaknya tidak dipilih-pilihkan makanannya. Jadi, makanan Azulanya tetap dimakan oleh mereka. Sekarang, selagi mereka makan, biasanya Bang Tani juga mengambil telur. Bang Tani sekalian ambil telurnya. Tadi pagi sudah ada yang Bang Tani ambil. Sekarang, siang ini, di sini, tadi pagi ada satu. Bang Tani sudah masukkan ke tempat di dalam. Jadi tinggal tiga. Ambil lah. Hari ini berarti bertelurnya empat. Satu di dalam. Kemudian yang juniornya, kita lihat apakah sudah ada telur. Wah, ada si Bang Jago galak nih ya. Kita waspada ya dengan Bang Jago ini. Sudah diambil. Ini kayaknya telurnya si senior yang terjebak di dalam. Ini bukan telur junior ini. Besar soalnya. Baik. Baik, demikian konten kali ini. Jadi, kali ini kita sudah berikan pekan alternatif berupa Azulat kepada ayam. Sebelum ditutup, Bang Tani akan memberikan kesimpulan dari konten kali ini. Tujuan dari pemberian Azulat kali ini adalah kita coba. Bang Tani juga coba mencari pakan alternatif supaya kita sebagai peternak tidak tergantung dari pakan pabrikan yang terus naik. Seperti yang konten Bang Tani sampaikan di konten sebelumnya. Seperti ngeri. Para peternak bisa bangkrut. Nah, itu kan di situ intinya peternak memberi bahan pakan sangat tinggi. Dan makin tinggi dan tergantung. Nah, dengan Azulat ini salah satu alternatifnya itu mudah-mudahan bisa menjadi alternatif pakan. Karena dari penelitiannya banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa memang Azulat ini sangat baik untuk pakan ayam. Selain proteinnya tinggi, mengandung banyak, ada kalium, ada magnesium, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh ayam. Di samping itu, dia juga pertumbuhannya sangat cepat. Jadi, kalau kita sehari mengambil 30% dari populasi Azulat, insya Allah dalam sehari itu, dalam 24 jam akan tumbuh 30%-nya. Jadi, setiap hari insya Allah bisa tumbuh. Makanya Bang Tani juga penasaran dengan itu. Bang Tani akan coba di berbagai kolam. Nanti Bang Tani akan buatkan konten khusus bagaimana cara budidaya Azulat itu. Supaya kita sama-sama bisa mendapatkan pakan gratis. Baik, demikian. Nanti kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silakan gunakan kolom komen. Atau juga bisa gabung di grup telegram Tani di Kota. Atau juga bisa hubungi lewat sosial media Bang Tani yang ada di bawah ini. Kemudian nanti bagi teman-teman yang perlu produk-produk Tani di Kota, seperti telur tetas, bahkan mungkin nanti ke depannya Bang Tani akan menyediakan bibit Azula. Nanti kalau memang sudah bisa, sudah siap, Bang Tani akan siapkan dinginnya di Tokopedia di bawah ini. Akhirnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal kecil, supaya hal besar akan datang kepada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Tani di Kota.